Musik Sekretaris Daerah Maluku Sadli'i membuka dengan resmi rapat koordinasi teknis bidang kehutanan seprovinsi Maluku tahun 2023 yang ditandai dengan pemungkulan Tifa pada Senin 6 Maret 2023 bertempat di Hotel Santika Ambon Kegiatan tersebut dihadiri oleh PLH Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadila para Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Provinsi Maluku para Kepala UPT DKPH Kabupaten Kota Semaluku beserta unsur terkait lainnya Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sadli'i mengharapkan kegiatan rekortek ini dapat berimplikasi kepada makin optimalnya pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kehutanan di Provinsi Maluku tahun 2024 Dirinya juga menambahkan beberapa hal penting yang perlu didiskusikan diantaranya ialah mengenai isu perubahan iklim Sehubungan dengan kegiatan pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kami solekan Pertama kami mulai dari arah Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu ada beningkatan belanja masyarakat maknanya apa? Sehingga program kegiatan dari kita-kita ini harus berjalan ke Tampung sehingga kita bisa turun di daerah-daerah masyarakat itu bisa dengan apa? dengan leluasa dapat menjualkan produk-produk mereka atau kita dapat membelanjakan anggaran-anggaran perjalanan kita di daerah-daerah yang kita tuju Yang kedua itu Presiden mengharapkan adanya hilirisasi produk memang di malam ini mantap fakturnya kurang seluruh produk kita bahan-bahan kita di bawah keluar kita harapkan ke depan ada pabrik-pabrik pemulaan yang dapat meningkatkan nilai tambah Ketiga itu ada getek sediaan pangan apa ini misalnya dengan perundana? mungkin melalui program perundana sosial kita kuatkan terutama dalam mengantisipasi impas dan gejolah pangan luar kita rasakan akhir-akhir ini implasi menjadi perhatian serius ke perintah pusat setiap hari ini kita akan terapkan evaluasi terkait dengan implasi yang ketiga itu belanja produk dalam negeri kita semua harus mencetai produk dalam negeri meningkatkan iklim infrastrasi dan tidak kalah penting adalah penurunan stati target pemerintah Republik Indonesia ini stati di 2024 itu harus 14% malu dari 34% dalam pergerakan utap pradip Ibu media pradipi dalam satu tahun terakhir telah menurunkan dari 38% menjadi 26,8% dan diharapkan malupun yang tertulung dalam RG RG PMD itu kita di 2024 target kita turun menjadi 20% begitu saya harapkan sektor kehutanan dapat memainkan peran dalam menurunkan standi timbulu melalui gerakan-gerakan dan kembangan perhutanan sosial bagaimana perhutanan sosial kita dapat dikatkan penanaman-penanaman apa? tumbuhan atau tanaman yang bergisi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan anak-anak kita stunting itu diukur dari seri walik hari pertama setelah lahir makanya setelah kandungan bayi dalam kandungan ibu itu sudah diberi asupan yang bergisi sehingga anak-anak kita ke depan tidak lagi menjadi anak-anak yang lambat mikir itu terima kasih